selamat menikmati Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi tentang memecahkan masalah sosial dengan peraturan Sebelum itu, perkenankan juga kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami Yang pertama, saya Amelya Savitri Kemudian yang kedua, Awaludin Dan yang ketiga, Dini Nurhofifah Ada pun materi pembahasan dari presentasi kami kali ini Yang pertama, mengenai pengertian masalah sosial yang akan disampaikan oleh Dini Nurhofifah selaku pemateri pertama Kemudian, akan membahas tentang pengertian peraturan yang akan dibahas oleh Awaludin selaku pemateri kedua Selanjutnya, yang ketiga, mengenai macam-macam metodologi pemecahan masalah yang akan dibahas oleh saya, Amelya Savitri selaku pemateri ketiga Dan yang terakhir, pembahasan mengenai hal yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan untuk memecahkan permasalahan sosial Akan dibahas kembali oleh pemateri kedua, yaitu Awaludin Baik teman-teman semua, belum kita mengetahui bagaimana memecahkan suatu masalah sosial dengan dibentuknya peraturan Maka kita perlu mengetahui apa itu masalah sosial Masalah sosial menurut Surjana Sukanto adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial Padahal menurut Leslie, masalah sosial adalah suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat Sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karena perlunya untuk diatasi atau diperbaiki Dengan kata lain, dapat kita ambil kesimpulan bahwa masalah sosial adalah suatu permasalahan yang melibatkan sebagian besar masyarakat Dan dianggap merugikan kehidupan masyarakat Kemudian menurut Sukanto, ukuran suatu bijalah sosial dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila terdapat beberapa faktor Yaitu yang pertama, tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial Yang kedua, sumber dari masalah sosial merupakan akibat dari suatu bijalah sosial di masyarakat Yang ketiga, adanya pihak yang menciptakan suatu bijalah sosial tergantung dari karakteristik masyarakatnya Yang keempat, adanya masalah sosial yang nyata atau menyebabkan sosial problem dan masalah sosial tersembunyi atau layanan sosial problem Kemudian yang kelima, adanya perhatian masyarakat Dan yang keenam, sistem nilai dan perbaikan suatu masalah sosial Selanjutnya, menurut Trump dan Trumpnik, suatu permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat terjadi karena beberapa hal Yang pertama, terjadi hubungan antar warga masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting dari sebagian besar warga masyarakat Yang kedua, organisasi sosial tidak dapat mengatur hubungan antar warga dalam menghadapi ancaman dari luar Dan yang ketiga, adanya berbagai fenomena di luarungan masyarakat yang dapat menimbulkan permasalahan sosial Kemudian, yang dimaksud peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk mendegakkan ketertiban dalam masyarakat Peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok Aturan ini maksud dalam bahasan ini merujuk pada peraturan perundang-undangan Nah, peraturan perundang-undangan sendiri adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara Atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Baik, pembahasan selanjutnya ialah mengenai metodologi penyelesaian masalah Terdapat empat macam metodologi penyelesaian masalah menurut Ansetman, Robert B. Setman, juga Nelin, A.B. Sekere Di antaranya yang pertama, mengenali permasalahannya Yang kedua, menemukan penjelasan perilaku bermasalah Yang ketiga, menyusul solusi Dan yang keempat, memantau serta menilai pelaksanaannya Baik, mengenai metodologi penyelesaian masalah yang pertama Ialah dengan mengenali permasalahannya Nah, bagaimana cara kita mengenali permasalahannya? Yakni ada beberapa kriteria Yang pertama, apakah permasalahan tersebut terjadi berulang-ulang? Kemudian, apakah permasalahan tersebut berdampak negatif? Dan apakah permasalahan tersebut timbul dari perilaku yang menjemuk Atau dari masyarakat-masyarakat atau dari orang banyak? Nah, ketika suatu permasalahan tersebut terjadi berulang-ulang Kemudian berdampak negatif dan timbul atau lahir dari orang-orang banyak Artinya, permasalahan tersebut bisa dikategorikan dengan permasalahan sosial Nah, kemudian metodologi yang kedua Ialah dengan menemukan penjelasan perilaku bermasalah Nah, menemukan penjelasan perilaku bermasalah di sini Bisa dengan teori ROSIPI Atau R-O-C-C-I-P-I Yang mana R adalah rule atau bisa kita analisis dengan peraturan perundang-undangan yang ada Kemudian O, yaitu opportunity Ialah adanya kesempatan Yang mana kita bisa menganalisis Apa sih kesempatan yang ada untuk hadirnya atau timbulnya suatu permasalahan Kemudian yang pertama ialah capacity atau kemampuan Kita bisa menganalisis bagaimana kemampuan masalah itu bisa hadir atau bisa timbul Kemudian communication Bisa jadi adanya kurangnya komunikasi mengenai peraturan yang ada Menjadikan beberapa masyarakat atau permasalahan itu timbul Nah, kemudian ada interest atau kepentingan Bisa jadi juga adanya suatu kepentingan masyarakat atau kepentingan tertentu Menimbulkan suatu permasalahan yang mana permasalahan tersebut bisa menjadi permasalahan sosial Selanjutnya adanya proses Proses di mana, bagaimana timbulnya suatu permasalahan sosial terjadi Dan proses ini terbagi dalam proses input Proses konversi Proses output Dan juga proses timbal balik Dan yang terakhir adanya ideologi Atau suatu pemahaman Atau nilai yang dikandung di suatu masyarakat Untuk bertindak juga berpikir Juga bisa menjadikan kita menemukan penjelasan bagaimana suatu permasalahan sosial bisa hadir Mengenai metodologi yang ketiga Yang ini menyusun solusi Nah, solusi di sini terdapat dua jenis Solusi untuk menghilangkan perilaku bermasalah Juga solusi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan aturan Nah, solusi untuk menghilangkan perilaku bermasalah Berisi dengan tindakan langsung Juga tindakan tidak langsung Nah, untuk solusi memastikan efektivitas pelaksanaan aturan Bisa dengan menyusun bagaimana pengambilan keputusan dilaksanakan secara aspiratif juga transparan Dan juga menyusun mekanisme pertanggung jawaban Serta penjelasan sengketa atau penjelasan permasalahan yang ada di masyarakat Dan metodologi yang terakhir Yakni dengan memantau dan menilai pelaksanaan Nah, adanya pemantauan serta penilaian pelaksanaan aturan yang ada di sini Untuk memastikan atau untuk benar-benar memastikan bahwa aturan yang dibuat Sudah mempengaruhi perilaku atau mempengaruhi tingkah laku Dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang tercantum di dalam aturan yang telah dibuat Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan untuk memecahkan permasalahan sosial Harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut Yang pertama, ya ini momen ideal Momen ideal sendiri ialah nilai-nilai pandangan hidup di Indonesia Maksudnya, ialah jangan sampai pembentukan undang-undang mendasarkan pada pandangan hidup dari bangsa lain Yang kedua, ada momen politikal Momen politikal yaitu bahwa pembentukan undang-undang mengartikulasi aspirasi dan kebutuhan real masyarakat Yang tiga, momen praktikal Momen praktikal ini berinteraksi dan berdialektika dengan momen normatif Yang ini dengan cita dan asas hukum nasional Dan yang terakhir, ada hasil interaksi dan dialektika momen praktikal dengan momen normatif Itu diolah bersarankan momen teknikal atau teknik perundang-undangan Yang meliputi kerangka peraturan perundang-undangan Bentuk rencana peraturan perundang-undangan Dan ragam bahasa perundang-undangan Baik, demikian presentasi dari kelompok kami Mengenai materi memecahkan masalah sosial dengan peraturan Dalam mata kuliah legal drafting jurusan hukum pidana Islam Semester 5 UIN Syarif Yaitullah Jakarta Sedikit kesimpulan dari kami Adanya masalah sosial bisa-bisa saja diberikan solusi dengan dibuatnya peraturan Namun tidak semua masalah disolusikan dengan dibuatnya peraturan Tentunya harus ada ketentuan-ketentuan tertentu Baik Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman Sekian dari kami Mohon maaf atas segala kekurangan Dan kesalahan dari kami Maupun baik dari kata maupun dari materi yang kami sampaikan Demikian Semoga sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman